Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo syukur atau ayo potong rambut nah kali ini saya tidak mencukur rambut ya tapi saya mau mencoba membersihkan clipper nah ini seperti ini clippernya teman-teman clipper wall magic clip ya nah ini akan saya bersihkan bersihkan nah seperti ini nih sangat kotor sekali saya bersihkan mata pisau ya clipper mata pisau clipper yang satu bulan ya tidak dibersihkan nih jadi banyak banget rambutnya nih nah seperti ini saya bersihkan menggunakan sikat sama tisu ya biar suaranya enak ya jadi tidak risik dan bersihnya bersih ya dalamnya nah saya bersihkan seperti ini teman-teman tapi saya cara bongkarnya juga tidak merubah setelan atau istilahnya tidak merubah apa ya merubah posisi posisinya mata pisaunya ya karena saya membongkarnya hanya di sampingnya nah ini nah ini bagian atasnya nih seperti ini sangat banyak lambut bersihkan ya nanti saya akan coba lihat atau videoin cara membongkar sama memasangnya kembali ya teman-teman ya tapi saya fokus membersihkan dulu mata pisau clipper nah seperti ini saya bersihkan sebenarnya sih kalau kegiatan membersihkan itu ya tidak perlu harus nunggu sebulan sih ya bisa dua minggu itu bahkan terserah teman-teman yang sesering gimana membersihkannya ya karena saya ini kemarin dipakai pool sebulan ternyata belum dibersihkan nah makanya saya bersihkan dan saya ya videoin aja lah yang penting mudah-mudahan sih teman-temannya udah terbiasa yang pasti ya nah ini rambutnya nih sampai segini tapi ini dari dua clipper ya teman-teman nih clipper wall magic clip magic clip ya godless atau yang di charge ya nah ini wall merk wall ya nah ini saya akan pasang akan pasangkan pisau nya ya mata pisau nya nih saya akan pasangkan tapi tadi saya bongkarnya juga hanya membongkar bau di sampingnya aja makanya cara memasangkannya pun ya tinggal tinggal maksudnya sih mudah ya tinggal tempelnya nah kayak seperti ini nih kan yang tidak merubah setelan tipernya nanti ya jadinya seperti ini saya akan coba akan coba pasangkan lagi nah ini yang bagian atasnya nih seperti ini lalu yang bagian bawahnya tinggal rapetkan ya rapetkan seperti ini tepelkan ada ini sih ada patokannya nih nah seperti ini hanya tinggal jadi tidak merubah jadi tidak merubah ukuran setelan pisau ya pisau clipper nya nah tidak ini tidak merubah ini hanya di sampingnya saja nah setelah itu nah bila belum rapet nak harus di seperti ini biar 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 klop ya nah biar klopnya dengan atas dan bawah nah ini seperti ini setelah itu setelah itu tinggal saya baut aja sampingnya bautnya dikencangkan ya maksudnya nah seperti ini nih teman-teman nih nah seperti ini tinggal pasangkan saja baut yang sampingnya biar clipper nya bisa kembali digunakan lagi ya tentunya tiba merubah setelan pisau clipper ya menurut saya sih ini biar tidak mengatur-atur lagi ya tidak merubah aturan suatu clipper harus maju atau mundur bahkan kalau kalau tidak diatur dengan baik kadang menggigit ke kulit ya bukan menggigit ya tajam begitu ya bila tidak seimbang atau tidak bagus cara menyetelnya makanya saya hanya berubah hanya membuka dari samping aja nih kayak gini atau saya tinggal tinggal kencangkan lagi nah tentunya ini udah beres saya bersihkan saya kasih minyak ya saya minyak minyak nah lalu saya coba nyalakan lagi clipper nya saya pakai karet biar gelicin bisa saya pakai karet dulu kalau yang ini seperti ini saya sudah beres lalu saya akan tes nah seperti ini dengan teman-teman seperti ini ya nah saya beres suaranya jadi enak lagi ya didengar mempertinya coba kecukupan kita penyari yang masih kendor nah seperti ini ya teman-teman ya nah untuk untuk setelan clipper eh untuk cara membongkar dan memasangkannya itu saya akan coba di clipper yang satu lagi nah ini clipper nya jarang dipakai sih sebenarnya cuman saya tetap bersihkan ini udah gak dipakai selama mungkin ada lima bulan ya tidak dipakai hanya ditaruh di dalam kadu saja tidak dipakai sama sekali coba saya akan buka saya bongkar lalu bersihkan ya teman-teman ya nah ini seperti ini coba saya buka clipper nya karena jarang dipakai clipper nya tapi saya bersihkan lima bulan sekali ini coba nah ini clipper nya teman-teman ya sama mereknya adalah wall magic clip ya saya seneng sih dengan clipper ini terutama kali clipper ini sekarang saya jatuh hati ya sama clipper ini ternyata ini ada berkarat ya teman-teman karena jarang dipakai atau jarang diminyakin mulai berkarat di bagian bawah nah ini berkarat ada sedikit berkarat karena jarang dipakai ya teman-teman ya harusnya jangan sampai lima bulan kali ya gak saya bersihkan disini berkarat beda sama yang clipper nomor satu lagi meskipun sama belinya dulu ya nah udah saya akan langsung bongkar aja ya cara membongkarnya tidak tidak membongkar baut ini ya tapi saya akan membongkar di bagian samping seperti ini cara biar tidak merubah setelan pisau clipper nah ini saya akan bongkar bautnya di bagian samping nah seperti ini teman-teman ya jangan pakai obeng aja saya bongkar saya buka bautnya yang samping saja nah setelah saya buka ternyata agak masih keras harus pakai obeng lagi ya kalau masih keras sejanya pakai obeng lagi karena ini clipper jarang dipakai sebenarnya ya cuma saya akan coba bersihkan ada rambut-rambut atau yang pasti sih biar gak berkarat ya yang pasti ya karena ini jarang dipakai ternyata berkarat nah seperti ini saya bukanya nah seperti ini tinggal copot saja nah seperti ini teman-teman numpot nah piso clippernya itu kan ada rambut tuh sedikit saya tetap bersihkan nah ini bersihkan yang dalamnya ya bersihkan tentunya tadi harusnya pakai minyak ya minyak merkwool juga kalau saya pakai untuk biar gak berkarat sepertinya saya bersihkan meskipun jarang dipakai nanti saya akan coba rutin sebulan sekali ya untuk saya bersihkan atau apa ya atau saya kasih minyak aja ya karena saya tadi lihat ada sedikit berkarat ya karena hanya ditaruh di dalam kardusnya saja ini akan saya bersihkan pakai tisu saja karena ini rambutnya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya pakai sikat pakai tisu lalu saya akan pasangkan kembali nanti ya pasangkan kembali ya seperti tadi caranya tuh kan teman-teman ya berkarat ada karatnya ya ternyata tidak tidak jarang dipakai tuh berkarat karena ini ditaruh di dalam kardus ini saya harus kasih minyak ya biar biar bersih mungkin ya nah biar bersih saya harus rutin kasih minyak nanti ya biar tidak berkarat tentunya nah dalamnya juga saya kasih minyak nah ini pisau tuh ini juga mulai menghitam ya atau sepertinya berkarat juga karena jarang dipakai ya teman-teman ya ini kasih minyak ya harusnya kasih minyak seperti ini karya rutin ya harusnya biar tidak mudah berkarat ya pastinya setelah saya bersihkan saya akan pakai lagi karena ini magic clip ya sama yang saya punya ini juga tuh tapi yang saya sering pakai ini justru bagus ya bersih tidak ada karatnya tapi yang jarang dipakai tuh kalau ini bersih tidak ada karatnya sama sekali karena saya sering pakai dan sering kasih minyak ini belinya udah setahun setahunan ya setahun setahun lebih lah tapi yang jarang dipakai justru berkarat nah makanya saya baru tahu juga pas begitu saya bongkar ternyata yang jarang dipakai itu justru cepat berkarat yang ini justru bersih itu ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman cerita cerita saya pas begitu membongkar clip yang jarang dipakai saya justru berkarat nah seperti ini hanya ada berkarat sedikit tapi ya karena jarang diminyakin teman-teman ya nah setelah itu juga ini juga agak sedikit menghitam ada karatnya juga sepertinya nih nah saya akan akan saya pasangkan ya saya setel lagi ke clippernya tadi saya bongkar dan saya akan nah ini saya taruh di dalam kadus ya dari jadi saya tidak jarang melihat atau jarang melihat jarang membersihkan lalu-tahunya pas saya bongkar ternyata berkarat oke sekarang saya akan coba bersihkan lalu saya akan pasangkan kembali ya akan saya pasangkan kembali sepatu bukan sepatu ya apa namanya pisau clippernya seperti tadi terus saya bongkar saya akan pasangkan kembali lalu saya akan simpan lagi ya tentunya di dalam kardus karena jarang dipakai nah saya akan coba pasangkan cara yang tadi sama ya seperti ini lalu tempelkan di pisau pisau clipper yang bagian bawah seperti ini bila pulang kopi itu saya ganjal sedikit ya nah ini disininya nih biasanya susah nih saya tekan pakenya aja nih seperti ini biar klop tentunya seperti ini nah setelah semuanya klop atau nempel tentunya saya akan membaut lagi ya sampingnya itu dipasang lagi bautnya disampingnya ya nah disini nih disininya saya akan pasangkan kembali dan tinggal kasih minyak ya nanti tentunya beres seperti itu ya teman-teman ya cara saya membongkar lalu membersihkan dan memasangkan kembali pisau clipper ya teman-teman semoga cara ini bermanfaat ya tentunya untuk teman-teman yang belum tahu kalau yang sudah tahu sih pasti sudah sering ya apalagi profesi sebagai tukang cukur sudah pasti sering ya melakukan hal ini membongkar membersihkan lalu memasangkan kembali pisau clipper nah untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati